Halo semuanya, aku Renspel Hari ini kita akan membuat Automatic Wolf Farm di Minecraft Bedrock atau MCPE Item pertama yang harus kalian siapkan adalah Dispenser, kemudian kaca Observer, Redstone Dust Hopper, Chess, kemudian ada Gunting, Rail, sama Kereta Hopper Pertama-tama kalian siapkan dulu Tanda plus seperti ini Lalu taruh dispenser di belakang Menghadap ke depan, sini Lalu di bawah dispensernya Kalian taruh observer seperti ini Kemudian kalian bisa tutup lagi Terserah pakai blok apa saja bisa Kemudian kalian tarik Tiga blok di depan ini Ke atas Setinggi Tiga blok Di dispensernya juga Kalian naikkan Kemudian kalian taruh Redstone Dust di belakang dispenser Lalu kalian lubangin dulu Tiga blok ke bawah Lalu kalian cari Observernya Disini Lalu tepat di bawah kaca ini Atau tanda plus yang bukan Kalian taruh blok sementara dulu Dan kalian taruh hopper Kita lubangin dulu Kemudian kalian pasang rail Di atas hopper Dan Masukkan keretanya Lalu kalian bisa menutup kembali Blok-blok yang telah kalian hancurkan tadi Yang ada di sampingnya Disini juga Dan taruh chest di depan hopper Seperti ini sudah jadi Sekarang kita tes Apakah Jika ada item Yang ngedrop disini Bisa masuk ke chestnya Hop Yap Sudah masuk semua Lalu kalian Pasang tangga Di Disini Buat jalan kalian Keluar masuk Kemudian kalian taruh Guntingnya Di dispensernya Dan kalian Masukkan Dumbanya Kalian bisa menutupnya Jika Dumbanya sudah masuk Seperti ini Jadi Fungsi observer Yang berada di bawah tadi Adalah Mengirimkan sinyal Jika Kumput yang di depannya Dimakan oleh Dumba Sehingga Dispenser yang berisi Gunting Akan Otomatis aktif Dan Memotong Bulu yang ada Di dombanya Kemudian Item yang akan Jatuh Akan otomatis Diambil oleh Kereta hopper Di bawahnya Jika kalian menemukan Rumput yang di depannya Sudah hilang Tapi dispensernya Belum aktif Kalian bisa Mengganti Block yang berada Di belakang dispenser Dengan Block yang Lain Atau Solid block Seperti ini Lalu Kita akan Tunggu lagi Apakah Berfungsi Ya Sudah Berfungsi dengan Baik Sekarang Kita lihat Cessnya Sudah Masuk Terus Kemudian Kalian bisa Tambahin Kalian bisa Tambahin Slab di Atas Cessnya Biar si Kereta hoppernya Tidak jalan Kemana-mana Jadi Ini adalah Mekanik Untuk Satu Satu Wolfarm saja Lalu Jika kalian ingin Menambahkan Wolfarm lagi Kalian bisa Menaruhnya Di Di Sebelahnya Sebelahnya Sini Kita Contohin Di Wolfarm Seperti ini Lalu Kita Pasang Kacanya Kemudian Kalian taruh Observernya Seperti tadi Seperti tadi Kemudian Kalian Tutup Dan Pasang Redstone Dust Lalu Kalian Masukkan Dombanya Lalu Jangan Lupa Buat Mewarnai Dombanya Jika Jika Sudah Kalian Tinggal Melubangi Di Sebelah CES Sini Sini Kalian taruh hopper di depan observer nya dan automatic wolfarm kalian sudah jadi seperti ini sekarang kita akan tunggu beberapa saat sambil tunggu kita akan tambahin ornamen di sekelilingnya selamat menikmati 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 hopper